Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan cara menggambar grayscale di klip Studio Paint Agar lebih mudah, pertama-tama ayo kita buat color palette khusus grayscale terlebih dahulu Kalau kalian pertama kali memakai color palette, akan muncul secara otomatis standard color palette Di sini sudah tersedia grayscale dan warna lainnya, tetapi kali ini saya akan menjelaskan cara membuat color palette kalian sendiri Pertama, klik icon kunci inggris di sini, akan muncul menu seperti ini Klik create new set Ketik nama yang kalian inginkan Kemudian klik ok Akan terbentuk color palette set baru seperti ini Semua kolom ini masih berisi color transparan Kalian bisa biarkan saja, atau kalau kalian ingin lebih rapi, kalian bisa hapus dengan klik icon tong sampah ini Nah, untuk menambah color baru, kalian bisa pilih warna yang kalian mau dari color wheel Kemudian klik icon add color ini Berhubung kita hanya butuh warna grayscale, saya sarankan untuk memakai color slider Klik tab HSV Kita tinggal mengubah persentasi value atau V ini Bagi yang pertama kali memakai teknik grayscale, sebaiknya pakai 5-6 shades saja Di sini saya pakai grayscale dengan value 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, dan 0% Di sini saya sudah siapkan sketsa gambar dengan ukuran 2480 x 2480 pixel dengan resolusi 300 dpi Sekarang kita mulai mewarnai Pertama, buat layer baru untuk base color Saya pakai tool close and fill Untuk base color, pilih warna dengan shade di tengah Dan untuk area yang ingin saya hapus Saya pakai fill tool dan pilih warna transparan Dan klik ke area tersebut Untuk area yang lebih detail bisa dihapus dengan eraser tool Setelah base color selesai, buat layer baru dan klik ke layer base color Sekarang kita tambahkan detail shadow di area yang sempit Seperti di sela baju dan rambut Ini dinamakan ambient occlusion Untuk detail ini saya memakai brush transparent watercolor Kalian juga bisa memakai brush lain kalau mau Pilih shade sedikit lebih gelap dari yang paling terang Untuk membuat gradasi yang lebih halus lagi Saya pakai blend tools Ada berbagai jenis blend tools yang bisa kalian pilih Di sini saya memakai blend tools yang biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika ingin menambahkan shadow yang lebih gelap Gunakan warna dengan shade yang lebih gelap Tapi kalau bisa hindari warna hitam 100% Jika sudah selesai, buat layer baru untuk key shadow Dan klik juga ke layer bawah Matikan dulu layer ambient occlusionnya Pilih warna yang gelap Dan warnai ke seluruh kanvas Saya perkirakan cahaya datang dari arah sini Jadi saya akan hapus area yang terkena cahaya Saya menggunakan pencil tools dengan warna transparan Jadi sifatnya seperti penghapus Untuk key shadow tidak perlu detail Perkirakan saja area yang terkena cahaya secara kasar Karena kita sudah membuat ambient occlusion untuk bagian yang detail Jika sudah puas, hidupkan kembali layer ambient occlusion Dan ubah kedua layer shadow ke mode multiply Gambar pun akan terlihat mempunyai bayangan yang detail Karena saya merasa key shadow saya terlalu gelap Saya ubah shadenya menjadi lebih terang Selanjutnya kita tinggal memperbaiki beberapa area yang diinginkan Di sini saya memakai blend tools, airbrush, dan transparent watercolor Dan penghapus untuk bagian-bagian tertentu Untuk area yang terkena bounce light atau cahaya yang terpantul Saya hapus bagian shadow dengan penghapus yang soft Biasanya bounce light ini terlihat di area bawah hidung, dagu, atau baju bagian bawah Apapun itu tergantung kondisi atau lokasi yang ada di gambar kalian Terakhir, saya ubah warna kertasnya ke warna yang lebih gelap Dan selesai Jika kalian ingin warna yang lebih gelap untuk objek tertentu Seperti rambut, atau baju dan aksesorisnya Kalian bisa mengubah warna base colornya Matikan terlebih dahulu kedua layer shadow Dan ubah value base color sesuai keinginan Karena warna rambutnya sama dengan warna kertas Saya ubah warna kertasnya menjadi lebih terang Jika sudah selesai, hidupkan kembali kedua layer shadow Karena rambut gelap sifatnya lebih memantulkan cahaya Saya akan menambahkan highlight Buat layer baru untuk highlight Kemudian flip ke layer bawah Saya memakai brush transparent watercolor Pilih warna yang terang Dan tambahkan highlight di area yang paling terkena cahaya Atau terdapat pantulan cahaya Gunakan blend tool untuk membuat gradasi Nah, gambar pun selesai Membuat gambar dengan grayscale Sangat berguna untuk melatih kecermatan Dalam membedakan value di gambar Dengan keterbatasan warna yang dipakai Kalian bisa membuat komposisi gambar yang lebih baik Dengan shadow dan lighting yang lebih kontras Sehingga mata orang yang melihat gambar Bisa difokuskan ke area yang ingin kalian tonjolkan Ada satu trik lagi dengan menggunakan tone Untuk membuat ilustrasi grayscale Saya akan bahas caranya di video berikutnya Untuk mendapatkan notifikasi tentang video yang akan datang Jangan lupa klik ikon bell di sebelah tombol subscribe Bila ada rekomendasi untuk video berikutnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like ya Share juga video ini ke teman kalian yang membutuhkan Sampai disini saja video kali ini Have a nice day and see you Bye-bye 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 Terima kasih.